Nasib malang dialami seorang perempuan berinisial DS, warga Sungai Sawang, kecematan kota baru kota Jambi. Ibu rumah tangga berusia 34 tahun itu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang berinisial AP 38 tahun. Tidak hanya menggunakan tangan, AP juga memukuli istrinya menggunakan besi dan rantai. Akibat KDRT tersebut, DS mengalami luka serius di beberapa bagian tubuhnya. Seperti punggung dan kaki. Wakasar es krim Poresta Jambi Ibn Irwan kepada wartawan Kamis 26 Desember 2019 mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 17 Desember 2019 lalu sekitar pukul 20.00 waktu Nisya Barat di kediaman korban dan pelaku. Saat itu pelaku tidak senang karena korban pulang terlalu malam. Tidak puas dengan jawaban yang diberikan, pelaku lantas memukuli korban secara membabi buta. Lebih lanjut, Irwan mengatakan korban mengaku memang sering mendapatkan KDRT dari pelaku. Namun baru kali ini pelaku melakukan KDRT dengan cara memukuli menggunakan besi dan rantai. Setelah menerima laporan dari korban, Irwan mengatakan pihaknya lantas mencari keberadaan pelaku. Akhirnya pelaku berhasil diamankan saat berada di kediamannya. Pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 atau 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau pasal 351 KUHP. Aniaya oleh suaminya sendiri dengan menggunakan alat-alat seperti yang kita lihat di bawah ini, rantai besi, di mana korban mengalami luka, mengalami luka yang sangat parah. Sekujur tubuhnya, dan juga kita laksanakan pemeriksaan di KDRT, rumah sakit, dan kita mintakan besum. Sehingga korban sekarang masih dalam keadaan bergerawat. Di sini tersangka berinisial B, diperserangkakan dalam perkara pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 subsider pasal 351 KUHP dengan tutupan hukuman 5 tahun kemudian. Pemicunya apa ini Pak? Pemicunya diawali dengan kesalahpahaman antara korban dengan pelaku sehingga terjadi keributan bulut yang membuat pelaku menjadi emosi dan langsung menganiaya korban. Kesalahpahaman mengenai apa Pak? ada salah paham masalah menanyakan dari mana korban baru pulang dan korban menjawab dari kerja tetapi pelaku memiliki rasa cemburu